Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai pembelajaran kita Dengan materi if clause with suggestion Sebenarnya pukul 12 Ada 3 jenis if clause Yang akan kita belajarin Yang dengan suggestion, advice, dan instruction Nah hari ini Kita bahas dulu dengan Yang suggestion, berarti if clause Dengan bagaimana cara kita Memberikan saran Nah sebelum itu Kita mulai dulu dengan definition Definition dari if clause Itu sendiri Definition, if clause ini sebenarnya adalah Kalimat pengadaian Jika saya melakukan ini, maka akan ada Konsekuensi yang saya lakukan Contoh, misalnya gini Jika saya sakit, saya sebaiknya Berdokter, atau jika saya ingin Sehat, sebaiknya saya mengkonsumsi Makanan yang sehat, jika saya ingin Minta, maka saya atau Kamu sebaiknya Belajar dengan rajin Nah itulah yang if clause with suggestion Jadi, diandaikan Kemudian diberikan saran Nah definisi dari if clause itu sendiri adalah Dia ada sedikit salimat Is a type of sentence 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 Which States A condition And The outcome Of The condition Itself Nah, jadi dia bisa mengenai ada Kondisi Memiliki outcome-nya Hasilnya Apa yang ingin dicapai Atau apa jampang yang akan Dikibatkan dari State di awal Nah, sebuah kalimat If clause itu Diri dari dependent clause Dan independent clause Jadi, ada yang itu kalimat Kalimat Nah, yang mana kan Yang itu kalimat Dan dalam kalimat Dan kita akan jelaskan Di contoh Nah, sekarang Kita masuk dulu Dengan if clause Kita masuk dulu Dengan if clause Suggestion Yang di Mana Diikuti oleh Modal Modal ini bukan modal Berupa buang Tapi, maksudnya adalah Modal auxiliary Nah, apa saja modal auxiliary Yang digunakan Ada tiga Yang kita gunakan Nah, yang tiga itu apa? Shall Should Shall Atau should Kemudian Go to Nah, yang ketiga adalah Have Better Ini adalah Tiga modal auxiliary Yang bisa kita gunakan Untuk Membuat kalimat Suggestion Nah, polanya nanti Adalah Menggunakan Setelah ini Yang digunakan Kata kerja Untuk pertama Contoh Nih, lihat If You Are Sick You Should See A Doctor Jika kamu sakit Kamu sebaiknya Pergi ke Dokter Nah, ini disebut Sebagai Dependent clause Anak kalimat Dependent clause Nah, dari sini You should See a doctor ini Kita sebut dia Sebagai Independent Independent Klaus Induk Kalimata Nah, hidup Kalimata Berarti Walaupun Dia berjudi Segeri Dia masih Memilih Kepakna Bisa Dipahami Sedangkan Di padan clause Ini Kalau hanya Dia Yang Dari Kalimata Itu Dari Maknanya Masih Mengalau Engalau Engalau Jelas Dari Si Klaus Saktik Emang Kenapa Nah, Perlu Induk Kalimat Untuk Menjelaskan Makna Dari Kalimata Tersebut Nah Ingat Setelah Pertama Zuluri Ini Nah Dia harus Diikuti Oleh Tata Kerja Bentuk Pertama You Should See A Dabgar Nah Contoh Kedua Kita bisa Menggunakan O2 Dengan Kelimatan Yang Sama If You Are Safe You O2 See A Dabgar Jika Kamu Sakit Kamu Sebaiknya Terkegi Ke Dokter O2 Di sini Adalah Moda Kamu Seberinya Dan Si Adalah Ketak 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 Pertama Oke Nah Ini Adalah Anak Ketak Independent House So Independent House Independent House Kalau Ini Independent Clouse Independent House Nah Contoh Ketak Hebride Hebride If You Are Sleepy Jika Tahu Mengantuk You Have Better Go To Bed Kamu Sebaiknya Hidup Nah If you Are Sleepy Berarti Adalah Independent House Apakah Kalimat Independent House Nah You Have Better Ini Adalah Independent Independent House Nah Di mana Head Better Ini Dalam Model Sedangkan Go Go to Bed Itu Adalah Kata Kerja Jadi Kalau kita Menggunakan E-close Suggestion Kita Gunakan Model Shall Go to Then Head Better Setelahnya Hendak Di Ikuti oleh Kata Kerja Bentuk Pertama Itu Dia Oke Serif Ami Yang Sampai Sini Nah Habis Itu Kita Akan Lanjut Dengan If Close Menggunakan Y Dot Dengan Menggunakan Y Dot Kenapa Tidak Nah Kalau Dengan Y Dengan Contohnya Begini Example If you Are Jika kamu Misalnya If you Are If you Are Hungry Why Don't You Why Don't You Go To Canteen Go To The Canteen Go To Go To The Canteen Nah Kalau Melapak Kenapa Kamu Nggak Pening Kanteen Nah Berarti Why Don't Ini Adalah Yang Menyatakan Suggestion Kemudian Setelah Itu You Go To The Canteen Why Don't You Go To The Canteen Berarti Ini Ikuti Oleh Kalimat Berarti Ini Satu Yang Ada Subject Kemudian Ada Kata Keja Untuk Kata Ini Advert Of Place Kenapa Nggak Pening Kanteen Nah Kalimat If You Are Apri Ini Kita Sebut Sebagai Dependent Klaus Dependent Klaus Nah Sedangkan Dari Why Don't You Go To The Canteen Ini Itu Kita Sebut Dia Sebagai Independent Independent Klaus Kita Sebut Sebagai Induk Kalimat Sekarang Tengah Penit Tengah Jika Tengah K K K Belum Dibali Penulisannya K Boleh Why Would You Go To The K If You Are Angry Jadi Kalau Sekarang Nanti Diletakkan Di Tengah Kita Hilangkan Koma Jadi Setelah Induk Kalimat Tidak Dilisakan Lagi Dengan Koma Di Kalimat Ini Adalah Penjelasan Dari Klaus With Citation Check Ok That's All For Today So I'll More On The Logular Vector Dari Tidak